Intro Hai teman-teman kembali lagi di program ceria Cerdas, riang, gembira Teman-teman gak kerasa ya kita sudah memasuki bulan Ramadan Nah teman-teman tau gak sih apa aja hal yang boleh dilakukan saat berpuasa? Yap bener banget Hal yang wajib dilakukan saat Ramadan yaitu berpuasa dan selatima waktu tentunya Serta kegiatan positif lainnya Seperti mengaji, bersedekah, berbagi makanan kepada orang yang berbuka puasa Dan masih banyak lagi Ayo teman-teman di rumah pada puasa gak hari ini? Siapa dari teman-teman yang sudah hafal niat puasa? Belum? Hmm ikutin kakak ya Bismillahirrohmanirrohim Nawaitu sommagodin anada'i fahdi syahri ramadana alihi sanati lillahi ta'ala Amin Hebat teman-teman Teman-teman tau gak sih? Tadi kan kita sudah membahas apa aja yang boleh dilakukan saat berpuasa Nah kita akan membahas apa aja sih hal yang tidak boleh dalam berpuasa Yap betul banget Contohnya seperti makan dan minum dengan sengaja Emosi berlebihan Muntah dengan sengaja Berenang dan lainnya Nah kalau sudah denger azan maghrib Saatnya kita berbuka puasa Eits Teman-teman jangan buru-buru mengambil makanan dan minumannya ya Kita harus berbaca doa dulu sebelum berbuka puasa Gimana sih doanya? Yuk kita baca bareng sama kakak Bismillahirrohmanirrohim Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizkika afartu Birrohmatikaya arhamarrohim Amin Teman-teman hebat banget Kuat puasanya ya Ingat pesan kakak tadi Apa yang harus dilakukan saat puasa Dan apa yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa Teman-teman Alia sampai sini dulu ya Tapi teman-teman jangan kemana-mana Setelah jeda ini Alia mau berbagi resep minuman yang cocok banget untuk berbuka puasa Tetap di ceria Cerdas Riang Gembira Daaah Hai teman-teman semuanya Kembali lagi bersama Alia di program ceria hari ini Teman-teman Kalau buka puasa Enaknya minum yang seger-seger kan ya Nah kali ini Alia pengen buat Es coconut delight Dan es semangka viral Yuk ikutin Gimana caranya Yang pertama Di sini Alia sudah menyediakan es batu Jeli rasa leci Semangka Selasi Koko pandan Dan air mineral Yang pertama kita masukkan es batunya dulu ya teman-teman Untuk membuat es semangkanya Kalau teman-teman ingin menambahkan es batunya Boleh ya Selanjutnya Di sini Alia akan memasukkan Jeli rasa leci Ini sesuai selera teman-teman ya Buah semangka Buah semangka Selasih Selanjutnya Akan kita beri sirup Rasa koko pandan Teman-teman Bisa secukupnya saja ya Jika kurang manis Nanti teman-teman bisa menambahkannya Lalu yang terakhir Akan kita beri air mineral Nah teman-teman Es semangka viralnya sudah jadi Mudah banget kan buatnya Selanjutnya Alia ingin bikin Es koko nut delight Bahan-bahan yang kita butuhkan Yaitu Selasi Susu kental manis Jelly rasa kelapa Air kelapa Teman-teman Di sini kalau memakai Kelapa alami juga boleh ya Dan yang terakhir Ada Susu cair Cara membuatnya yaitu Kita masukkan Es batu Seperti Semangka tadi Lalu kita masukkan Biji selasi Kita masukkan Kental manis Teman-teman Di sini bisa Kira-kira ya Mau memakainya Seberapa Selanjutnya Alia Mau kasih Jelly rasa kelapa Agar rasanya Lebih dominan Nah setelah itu Kita beri Air kelapanya Teman-teman Bisa memakai Secukupnya ya Lalu kita tambahkan juga Yang terakhir Yaitu Susu cair Nah teman-teman Es yang seger banget Udah jadi nih Teman-teman Bisa minumnya Nanti setelah buka puasa ya Alia mau sampai sini dulu ya Tapi teman-teman Jangan kemana-mana Karena setelah jadi ini Ceria akan kembali Dengan segmen Storytelling Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya